Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel PENINVASION Channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri Simak terus video dari kami Intro Di suatu malam minggu pada awal tahun 2002 Dengan membawa camilan yang telah dibeli Aan tengah bersiap menuju kediaman Harsho Mereka adalah kawan akrab semenjak kecil dulu Mereka selalu bersama-sama Sedari bersekolah TK hingga lulus SMK Selain itu, hobi mereka juga sama Yakni bermain musik alias ngeband Malam itu Aan merasa tidak seperti biasanya Angin berhembus lebih dingin Dan langit terasa lebih gelap Dia pun memulai langkah kaki melalui pemukiman warga Yang sebagian bangunan masih menggunakan anyaman bambu Ada dua jalan menuju rumah Harsho Dan kali ini, yang dia tempuh adalah jalan pintas Bukan jalan utama perkampungan Sengaja dia jalan kaki Karena setelah servis di bengkel resmi Motornya dibawa oleh Harsho yang tadi Rencananya akan dibawa saat pulang nanti Suara jangkrik dan hewan malam lain bersaut-cautan Ketika melewati ladang dan kebun warga Sebelum akhirnya sampai di rumah Harsho Terlihat disana Sudah ada Nurdin dan Setolko Yang keduanya adalah teman ngeband dari lain kecamatan Memang di setiap malam minggu Mereka yang masih menjumlu Sering berkumpul untuk sekedar main gitar bareng Terkadang menciptakan lagu sendiri untuk diaransemen Lalu dipraktekan di studio Aan langsung membahur sambil menyodorkan camilan yang dibawa Malam itu pun mereka bermain genjerang-genjerang gitar Dan mengaransemen lagu-lagu baru yang belum juga selesai Lagu-lagu mereka telah dikenal di berbagai macam channel radio Bahkan dua di antaranya Ada yang meledak dan menjadi lagu wajib Ketika mendekati jam 11 malam Mereka memilih bersantai untuk sekedar ngobrol dan ngopi Biasanya mereka ngobrol hingga sekitar pukul 1 malam Tapi kali ini Setolko yang merupakan vokalis juga sangat mengantuk Maka dia dan Nurdin pun berpamitan pulang terlebih dahulu Tinggallah Harsho dan Aan saja Sekedar menghabiskan kopi dan cemilan yang terlalu Sisa Masih kurang 15 menit lagi untuk tengah malam Dan mereka berdua lanjut lagi ngobrol di tengah keheningan Anak-anak yang nongrong di pertigaan Juga sudah pada bubar Biasanya mereka tidak langsung pulang Namun pindah ke warung sambil ngopi atau main kartu hingga dini hari Pada pukul setengah satu Aan pamit undur diri Dan akan pulang dengan berkendara motor Dia pun memutuskan lewat jalan selatan Bukan jalan perkampungan yang dilewati waktu berangkat tadi Entah kenapa Dia memilih jalan tersebut Padahal biasanya selalu dihindari Jalan selatan adalah jalan utama yang ada pohon beringin separuh Yang sudah lama menjadi momok menyeramkan bagi warga setempat Disebut pohon beringin separuh Karena pohon tersebut hanya ditebang separuh saja Entah mengapa tidak dilanjutkan sampai habis Dan anehnya Pohon tersebut masih kokoh Meskipun terlihat sudah kering dan lapu Menurut kisah warga Dari zaman nenek-nenek zaman dahulu Pohon beringin itu dipercaya banyak penunggunya Atas kesepakatan para tetua kampung Di lokasi tersebut akan dibangun pondok pesantren Sehingga mengharuskan ditebang Sebelum menebang pohon untuk dibangun pagar permanen pondok pesantren Terlebih dahulu dilakukan ritual Untuk memindahkan penunggunya ke Watu Semar di Kebun Titiori Watu Semar merupakan batu cukup besar Berbentuk tokoh pemayangan Semar Dan terbelah rapi di tengahnya Kebun Titiori sendiri adalah sebuah kebun yang luas dan rimbun terletak di sisi barat desa Mungkin bisa dikatakan hutan mini Karena kalau masuk ke sana memang sangat toduh Sampai-sampai sinar matahari Hanya bisa menerobos di beberapa lokasi tertentu saja Lokasi pohon beringin yang suasananya dulu lebat Dan menyeramkan kini berangsur hilang Namun meski para pengguninya sudah dipindahkan Di tunggak pohon tersebut aura mistis masih terasa Pernah suatu hari Sekitar pukul 10 malam Seorang warga mengaku melihat obor berjalan menuju arah pohon Pada saat diperhatikan dengan seksama Dia terkejut bukan kepalang Karena obor tersebut berjalan sendiri Tanpa ada orang yang memegang Cahaya obor pun lenyap ketika sampai di tunggak pohon beringin tersebut Cerita lain lagi Seorang penjual bakso keliling yang setiap malamnya melewati pohon itu Mengaku pernah melihat penampakan berupa sosok makhluk hitam Semula sosok itu terlihat kecil Namun lama-kelamaan menjadi semakin besar dan semakin besar Bahkan setinggi pohon kelapa Seiring dengan peristiwa itu Terdengar suara gemerincing kereta kuda Akhirnya penjual bakso itu pun pingsan di tempat Yang masih menjadi misteri adalah Tentang penebangan pohon yang hanya separuh saja Dan sampai saat ini Belum juga dibangun pondok pesantren di sana Ada yang mengabarkan kalau yang menebang dihantui mimpi buruk Lalu memutuskan berhenti dan pindah ke kampung lain Namun akhirnya dia meninggal dunia setelah sekitar seminggu dari kepindahannya Ada juga yang mengabarkan Kalau setelah di tempat separuh Pohon tersebut mengeluarkan darah selayak darah manusia Berwarna merah, kental, dan berbau anjir Sehingga tidak berani lagi melanjutkan Dan kabar terakhir adalah Tentang teror dari para penunggu setelah pohon tersebut ditebang separuh Sosok-sosok menyeramkan menghantui warga sekitar Sampai-sampai ada yang kritis meskipun akhirnya terselamatkan Namun dari penunturan yang pasti Para penunggu gaib benar-benar sudah dipindahkan ke Watu Semar Pada saat melewati pohon tersebut Aan merasakan aura yang tidak enak Perasaannya semakin tidak karuan ketika tercium aroma Kamboja yang sangat kuat Dalam ketakutan itu Mendadak semua berubah Seperti hilang ingatan Tiba-tiba dia berada di sebuah jalan raya yang sangat halus Dengan kanan kiri berupa hutan Anehnya Tidak ada seorang pun yang melintas meskipun jalan tersebut merupakan jalan utama antar kota Jelas Ini bukanlah arah menuju ke rumahnya Sadar bahwa sedang berada di alam lain Dia pun berusaha berdoa sebisanya Dan dia semakin jiut nyali Ketika tahu ada sosok makhluk halus yang tengah membonceng di belakang Dia menyadari ketika suara sosok itu membimbing untuk menuju sebuah tempat Aan tidak tahu lagi harus berbuat apa Selain pasrah dan mengikuti ucapan menggema sosok perempuan misterius itu Dia hanya mengikuti arahan demi arahan Tanpa berani menulis sedikitpun Entah berapa lama kemudian Sampailah di pertigaan jalan sebuah kampung yang berbentuk seperti gurubye Lokasi tersebut berada di sebuah tempat yang rendah Sementara Aan yang melaju dari tanjakan atas Melihat keramaian seperti pasar malam di tempat tersebut Terlihat ada beberapa mainan anak Dan terdengar riur cancet tawa anak-anak bermain odong-odong Di satu sisi juga terlihat pertunjukan layar tancap Yang tidak kalah rame pengunjungnya Dengan tertib Semua duduk menghadap layar tancap yang belum dimulai Namun ketika sampai di tempat percabangan gurubye tersebut Semua yang dilihat tadi Mendadak hilang berubah menjadi pekat malam Yang ada hanyalah sebuah pohon asam jawa dan nerindang Dengan rumput ilalang di sekelilingnya Aan tetap melajukan sepeda motor mengikuti arahan sosok penemang gaib yang membonceng Hingga akhirnya tibalah di sebuah perkampungan yang tampak remang-remang Semua rumah di sana bangunannya sama Yakni berdinding anyaman bambu beratapkan daun tebu Beberapa penghuninya yang berada di luar rumah jelas kalau bukan sosok manusia Mereka berwujud kerdil dengan tatapan yang sangat mengerikan Tubuhnya berwarna abu-abu dengan kulit yang menggelambir Sosok di belakang menyuruhnya berhenti Setiba di ujung desa Sejenak Aan menarik nafas dalam-dalam Tanpa berani menengok sedikit pun Bersamaan dengan aroma kamboja yang semakin menyeruah Sosok tersebut menyuruhnya agar kembali melaju lurus Tidak putar balik Di tengah rasa takut yang semakin mendalam Aan terus saja melaju mengikuti arahannya Sekitar setengah kilometer Kemudian dia masuk di jalanan yang luas dan beraspal halus Namun sangatlah sepi Tidak ternampak ada pengendara lain yang melintas Hingga ketika melihat satu titik cahaya Dia putuskan untuk mampir di sana Tempat tersebut adalah Sebuah kubung yang berada di pinggir jalan Setelah memarir motor Aan mengucap salam beberapa kali Dan muncullah seorang lelaki rentah Dengan membawa lampu teplok di tangan Lelaki itu menyuruhnya masuk Dan menyuruh cuci muka di sumur belakang Sebenarnya Aan hanya ingin memastikan mencari tahu arah jalan pulang Tapi entah kenapa dia mengikuti ucapan lelaki rentah itu Tanpa berani bertanya apapun Setelah selesai cuci muka Dia kembali ke depan Tidak ternampak ada seorang pun di sana Beberapa kali dia memanggil Sosok lelaki tersebut tidak juga menampakkan diri Pada akhirnya Dia putuskan duduk di bangku rehat depan rumah Tempatnya di depan tempat motor terparkir Aan akan menunggu situan rumah di sana Sekaligus menunggu jika ada mobil ataupun motor yang melintas Tidak berapa lama Mendadak dia merasa sangat mengantuk Dan tidak kuat menahan Hingga akhirnya dia pun tertidur Pagi sekali Harsho dibangunkan oleh ibunya Yang ternyata Burini Ibunya Aan datang mencarinya dengan penuh kepanikan Harsho langsung menemui Burini yang masih menunggu di sisi luar pintu Karena mengapekan ucapan ibu Harsho Yang mempersilahkan untuk masuk dan duduk di dalam Belum sempat Harsho berbicara Burini langsung bertanya Dengan laut wajah yang panik dan suara sedikit gementar Dia ini menanyakan tentang keberadaan Aan Apakah semalam menginap di rumahnya? Harsho terkaget Lalu menceritakan kepulangan Aan semalam Burini semakin panik dan tampak kebingungan Sejenak kemudian Terdiam dan terlihat seperti berpikir dalam Setelah itu Dia meminta Harsho agar ikut mencari keberadaan putranya Yang semalam tidak pulang Barangkali saja Harsho tahu tempat ataupun kawan lain yang biasa dijadikan nongkrong Harsho minta izin untuk sholat jubu terlebih dahulu Disusul kemudian Burini pamit pulang Dengan langkah lemas dipenuhi pikiran-pikiran negatif Tampak jelas ada rasa khawatir atas keselamatan putranya Anak yang sebelumnya jarang bahkan belum pernah pergi seenaknya Mendadak semalam tidak pulang dan tidak tahu keberadaannya Setelah melakukan kewajiban sholat subuh Harsho langsung mengeluarkan motor Untuk mengetahui kelanjutan pencarian kawannya yang hilang Dia pun melaju menuju rumah Aan Sepanjang perjalanan dia berpikir keras Kemana kira-kira Aan menghabiskan malam Sedangkan selama ini tempat dan kawan nongkrongnya hanya dia saja Kalaupun pergi ke tempat lain Pastilah akan mengajak dirinya Sesampai di rumah Aan Terlihat beberapa tetangga termasuk kerabat yang dekat dengan rumah berkumul di teras Mereka berencana melakukan pencarian di beberapa titik terdekat terlebih dahulu Setelah melakukan diskusi Beberapa orang yang dibagi dalam beberapa tim pun Akan mencari di sekitar perkampungan Sedangkan Harsho mengajak salah satu kerabat Untuk menyisir berbagai lokasi Termasuk menemui nurdenas toko Pada akhirnya pencarian berhenti sekitar pukul 7 pagi Aan ditemukan oleh warga Di lokasi Watu Semar dalam keadaan tertidur Motornya terpartir di sisi batu tersebut Sangatlah tidak masuk akal Jika motor bisa sampai di sana Tidak ada akses jalan kecuali jalan setapak Sedangkan untuk membangunkan Aan dari tidur Tidaklah mudah Didatangkan seorang tetua kampung yang juga melakukan sebuah ritual Barulah sekitar 5 menit kemudian Aan terbangun dengan masih gemetaran Setelah kesadarannya benar-benar pulih Dia pun menceritakan apa yang dialami semalam Dia terjerumus ke alam lain Ketika melewati pohon beringin separuh Dan telah mengantarkan sosok penghuni Harsho yang teringat Harsho yang teringat bahwa kemarin motor Aan usai diservis Langsung melihat catatan pada kilometer berapa dia harus servis lagi setelahnya Saat stiker panduan servis Yang ditempel di sisi dalam jog motor dicek Ternyata motor itu telah melalui pemakaian 49 kilometer Sementara dari bengkel menuju rumah hanya sekitar 8 kilometer Berarti motor tersebut Benar-benar berkeliling alam gaib Semanyak pulang dari rumah Harsho Dan Harsho pun Merasa terkejut Saat melihat tanggi bahan bakar yang terisi penuh Sebelum warga membawa Aan dan motornya pulang Tetua kampung memberi sedikit pencerahan Bahwa peristiwa yang dialami oleh Aan Agar menjadi pelajaran Dimanapun berada Terutama di tempat-tempat yang ditengarai sebagai tempat tinggal jin Haruslah selalu berdoa Meminta perlindungan pada Tuhan yang Maha Kuasa Oke terima kasih Semoga kawan-kawan terhibur Dan untuk ke depan Semoga channel ini bisa lebih baik lagi Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesandingan Hormat kali ini Lakukan di bukasan Anda tersanengkos Selamat menikmati